Berlatar di sebuah perkebunan ada seorang kakek bernama Earl, diketahui ia merupakan seorang petani yang sukses. Terlihat dalam suatu acara resmi, dari tahun ke tahun ia selalu mendapatkan medali atas ketercapaiannya menjadi seorang petani. Di waktu bersamaan putrinya bernama Iris akan melangsungkan pernikahan, Iris menunggu ayahnya untuk datang ke pernikahannya. Namun ibunya yang bernama Mary mengatakan bahwa ayah tidak akan datang, karena ayahnya hanya mementingkan karirnya dibandingkan keluarganya, di sana juga ada putri Iris bernama Ginny. Sementara itu Earl malah bersenang-senang dengan teman-temannya. Kisah berlanjut 12 tahun kemudian, terlihat Earl sudah bangkrut sampai-sampai semua yang Earl punya disita oleh pihak bank, lalu ia pulang menemui Ginny yang sudah besar, Ginny sangat senang didatangi oleh Earl, ternyata hari itu merupakan hari tunangan Ginny bersama pacarnya, tak lama Iris dan ibunya datang. Iris masih marah kepada Earl yang sudah memilih karir dibandingkan keluarganya, Mary juga memarahinya karena tidak datang ke pernikahan Iris, dan mengatakan kedatangan Earl hanya mengacaukan acara pertunangan Ginny, lalu pergi. Karena hal itu Earl meminta maaf kepada Ginny lalu pergi. Ketika akan pulang, Earl dipanggil oleh seorang pria bernama Rico. Earl mengaku dirinya sudah mengunjungi 41 negara dari 50 negara menggunakan mobil tersebut, dan sampai saat itu dirinya belum pernah ditilang oleh polisi. Karena hal itu, Rico menawari Earl untuk bekerja sama dengannya sebagai supir pengantar barang, lalu ia memberikan kartu namanya jika Earl berminat bekerja sama dengannya. Beberapa hari kemudian, Earl mendatangi alamat yang diberikan oleh Rico, di sana ia bertemu dengan pria bernama Emilio. Earl hanya diberikan petunjuk untuk mengangkat telponnya jika ada yang menelpon ke HP tersebut, lalu memberitahu Earl agar tidak membuka tas tersebut, dan ketika sampai di lokasi pengantaran, Earl harus meninggalkan mobilnya lalu menyimpan kunci mobilnya di laci. Setelah satu jam, baru ia bisa kembali dan nanti uangnya disimpan di dalam laci bersama kuncinya, lalu secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang agen khusus bernama Betts sedang berbincang dengan atasannya bernama Lewis. Dalam perbincangan tersebut, Lewis memerintahkan Betts untuk mengungkap suatu kasus besar, yaitu penyelundupan narkoboy yang masih belum terpecahkan. Ia akan ditemani oleh seorang pria bernama Trevino, setelah itu Betts dan Trevino memulai penyelidikannya. Mereka menemui seorang pria bernama Lewis, diketahui Lewis terlibat dalam penyelundupan tersebut, karena hal itu, Betts menyuruhnya untuk datang ke kantornya membahas hal tersebut. Earl yang masih belum tahu apa yang ia antarkan, sangat menikmati perjalanannya. Sesampainya di sana, ia menyimpan kunci mobilnya lalu pergi, setelah satu jam ia kembali dan uangnya benar-benar disimpan dengan kunci mobilnya, karena pengirimannya lancar, Earl ditawari untuk mengantarkan kembali narkoboy selundupan tersebut. Awalnya Earl menolak, namun si botak itu menyuruhnya untuk menyimpan kartu namanya jika suatu saat Earl ingin bekerja sama dengannya. Dari hasil mengantarkan barang itu, Earl menggunakan uangnya untuk mengadakan acara pernikahan gini, karena hal itu gini sangat berterima kasih kepada Earl, lalu Earl menyempatkan untuk berbincang dengan Mary. Earl meminta maaf atas kejadian dulu, ketika dirinya lebih mementingkan karirnya dibanding mendatangi pernikahan putrinya, setelah itu, Earl melihat kebunnya yang sudah disita oleh pihak bank, dan memutuskan untuk membeli mobil baru untuk menyupport pengantarannya. Seperti biasa pengantarannya ke tempat yang sama, Emilio memberi pengarahan agar setiap pengiriman HP yang ia gunakan harus diganti agar tidak terendus oleh polisi. Di sisi lain, Louis diancam oleh Betts dan Trevino agar mengikuti apa yang mereka suruh, agar ia bisa terbebas dari kasus tersebut, karena Louis memiliki banyak kasus yang bisa membuatnya masuk penjara, Louis tak punya pilihan selain menyetujuinya. Sesampainya di sana, Earl menemukan si botak dan membangunkannya. Setelah itu, Earl mendatangi bank dan melunasi semua hutangnya. Pengantaran ketiga, barangnya semakin banyak, tak lupa Emilio memberikan HP baru untuk si Earl di perjalanan. Dirinya sangat penasaran dengan apa yang ia antarkan, dan memutuskan untuk melihatnya langsung. Ternyata dugaan Earl benar, tak lama polisi mendatanginya, lalu menanyakan apa yang dibawa oleh Earl. Earl mengaku dirinya membawa kacang tanah untuk diantarkan kepada keponakannya. Di saat itu, anjing terus menggonggong. Earl berinisiatif untuk mengoleskan balsem ke si anjing, agar si anjing tidak bisa mengendus narkoboy yang ia bawa. Setelah menyelesaikan pengantarannya, Earl menemui temannya yang sudah bangkrut. Ia berinisiatif untuk membantu temannya itu, hingga klep tersebut bisa buka kembali. Di sisi lain, Louis mulai membeberkan apa yang ia tahu tentang penyelundupan tersebut. Pengantaran itu akan dikirim ke berbagai hotel yang ada di lintas kota, namun pengantarannya dari berbagai wilayah memakai mobil van. Dari keberhasilan Earl mengantarkan barang tersebut, ia direkomendasikan oleh bos mafia bernama Laton untuk mengantarkan semua pengiriman narkoboy milik dirinya. Bukan tanpa alasan, Laton percaya kepada Earl karena ia tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian dan yang meyakinkannya yaitu, semasa hidupnya Earl tidak pernah ditilang kemanapun ia pergi, lalu menyuruh Julio untuk membuntuti Earl ketika pengiriman berlangsung. Julio mencegat Earl untuk memberi tahunya, bahwa dirinya dikirim oleh si bos mafia untuk mengikuti Earl dalam pengiriman tersebut. Ia juga mengintimidasi Earl agar tetap di rutenya agar pengiriman cepat sampai ketujuan, namun Earl tidak merasa takut, lalu memasukkan mobilnya ke sana. Julio menyuruh dan memarahi Emilio yang lelet bekerja, lalu memasangkan GPS ke dalam mobil Earl. Karena perjalanan sangat jauh Earl menyempatkan menginap di Oyo. Esoknya Julio mulai merasa kesal kepada Earl yang tidak mau mengikuti perintahnya. Sesampainya di sana, Earl dihadang oleh seorang pria yang menganggapnya bukan pengirim barang tersebut. Mereka menyepelekan Earl yang tidak seharusnya ada di sana. Julio dimarahi oleh pria tersebut karena telah membawa Earl masuk ke sana, karena kesal ia mengintimidasi pria tersebut. Lalu Julio menanyakan siapa yang mengirim Earl untuk mengantarkan narkoboy tersebut, namun ia tidak tahu menahu siapa yang menyuruhnya. Setelah kejadian itu, Julio melaporkan hal tersebut, namun Laton malah memarahinya, lalu menyuruhnya untuk mengikuti Earl saja. Mungkin saja itu adalah strategi Earl agar aman di saat pengiriman. Louis memberikan catatan pengiriman, di dalam buku tersebut tertulis jadwal pengiriman maupun pengeluaran dan pemasukan. Ketika selesai beristirahat, Julio dihadang oleh seorak polisi. Untungnya Earl mengakui Julio sebagai anak buah Earl yang sedang bekerja dengannya, lalu memberikan jagung agar polisi itu pergi dari sana. Ketercapaian Earl dalam mengantarkan paket tersebut, membuat dirinya diundang untuk mendatangi si Laton. Di sisi lain, Betts melaporkan kepada Louis bahwa pengiriman utama sedang dalam perjalanan, lalu meminta izin untuk melakukan penyergapan. Namun dalam penyergapan tersebut Betts tidak menemukan apa yang ia cari. Beberapa hari kemudian, Lion dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Pria ini disuruh oleh pria di belakangnya bernama Gustavo. Ia beralasan melenyapkan Laton, karena Laton sudah tidak mampu memimpin mafia tersebut, dan Gustavo yang akan menggantikan Laton menjadi bos di sana. Earl dicegat oleh anak buah Gustavo untuk mengikutinya, sesampainya di sana, anak buah si Gustavo memperlihatkan Laton yang sudah terkujur kaku, lalu mengintimidasi Earl agar menurut kepadanya, karena kalau tidak, nasibnya akan sama dengan Laton. Betts meyakinkan Louis untuk mengizinkannya kembali untuk melakukan pengintaian sekaligus penyergapan, agar bisa menyelesaikan kasus tersebut, dan benar ia menemukan mobil van hitam, namun Betts menangkap orang yang salah. Louis memberitahu bahwa pengiriman bertujuan ke sebuah motel Hores A.B. Malam pun tiba, Earl melihat orang berbadan besar sedang merusak properti di sana. Dari kejauhan Betts dan Trevino terus mengintai tempat tersebut, Betts kembali menangkap orang yang salah. Esoknya, Earl yang ingin menyeduh kopi bertemu dengan Betts, Earl menasihati Betts yang tidak datang saat hari pernikahannya bersama istrinya. Earl mengatakan jangan menyanyiakan keluarga, karena ia pernah merasakan hal yang sama seperti Betts, yaitu memilih karir dibanding keluarganya. Karena hal itu, Earl merasa menyesal sudah melakukan hal itu. Lalu Earl melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan paket tersebut. Di perjalanan ia diberitahu oleh Ginny bahwa Mary masuk rumah sakit dan membutuhkan Earl berada di sana. Namun Earl menolaknya karena ia sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena hal itu, Ginny marah dan langsung menutup telponnya. Ternyata Earl datang ke rumahnya untuk menemui Mary. Mary berterima kasih karena Earl datang menemuinya, di saat bersamaan anak buah Gustavo menelponnya namun tidak ada jawaban dari Earl. Lewis menyuruh Betts untuk menyudahi kasus tersebut, namun Betts tetap keke untuk meminta sekali lagi penyergapan, dan Lewis memberikan waktu beberapa hari. Oke, lakukan. Beberapa hari kemudian, Mary mati, lalu Earl melanjutkan pengirimannya. Earl dibuntuti oleh anak buah si Gustavo, lalu Earl langsung ditanyai kenapa ia tidak bisa dihubungi dan akan dilenyapkan, namun Earl beralasan ia mendatangi istrinya yang sedang sakit dan kini sudah mati. Gustavo menyuruh anak buahnya agar menyelesaikan pengirimannya, Jika gagal maka Earl harus dilenyapkan. Di waktu bersamaan Betts mendengar percakapan tersebut dan langsung mencari Earl. Di perjalanan, Earl dicegat oleh Betts. Betts tidak menyangka bahwa pengantar narkoboy itu adalah Earl. Karena hal itu, Earl ditangkap. Di pengadilan Earl dibela oleh seorang pengacara, namun Earl langsung mengakui kesalahannya dan akan menerima sanksi yang telah ia perbuat. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, jangan menyianyikan waktu bersama keluarga. Karena harta, tahta dan jabatan hanya sementara. Kehidupan akan seperti roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah. Jangan sombong ketika berada di atas dan harus sabar ketika di bawah. Kuncinya yaitu bersyukur dan tawakal. Ketika kita sedang di atas jangan melupakan orang-orang di sekitar kita. Karena jikalau kita sedang di bawah, orang-orang di sekeliling kita yang akan membantu kita. Harta yang paling penting adalah keluarga.